di sinatri apam ini kita membuka magang gratis kelas gratis bagi para teman teman yang pengen tau tentang peternakan silahkan ikut kelas 3 hari kelas instansif disini dari jam 1 sampai jam 3 sore untuk peternakan dong insyaallah kita bakal jalan karena cuaca di indonesia itu sangat mendukung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya agung dari sinatri apam saya disini sebagai yang urus kandang disini pemiliknya itu namanya buvita krishna dewi beliau mantan dosen peternakan juga dari universitas mulawarman pertama saya kesini saya kaget apa yang harus saya lakukan tapi disini saya mau mencoba mencoba karena ibu dan bapak saya gak ada dari daerah petani daerah peternak tidak ada saya nekat ke jogja saya mulai kerja disini alhamdulillah disini saya nyaman saya mendapatkan surganya kerja kerja gak perlu mandi pagi kerja bisa bareng anak bareng sama istri jadi kita bisa sama-sama terus sinatri apam ini berdiri udah 3 tahun 1 tahun udah berjalan sinatriya dan saya sendiri disini baru berdiri 2 tahun kalau kita berbicara mulai peternak kita harus mulai dari mana harus bagaimana hal yang paling susah itu cuma satu memulainya ketika kita udah terjun ke peternakan atau usaha apa aja kita harus bisa ada beberapa pertanyaan yang nyampe ke telinga saya mas kalau saya peternak nanti harian saya dapat dari mana sementara domba itu gak laku setiap hari namanya domba bisa menghasilkan limbah kotorannya bisa jadi pupuk urinya jadi pupuk otomatis itu bisa jadi kebutuhan kita atau kita bisa barter sama petani mereka butuh pupuk kita kasih ketika mereka panen hasil kebunnya pun mereka pasti ngasih ke kita dan banyak juga yang pertanyaan saya mulainya peternak dulu apa pasar dulu ketika pemula-pemula mulai peternak dia bingung pasar tapi bagi saya peternak dulu zaman sekarang itu pasar gampang saya memasarkan peternak itu dengan cara media online kita cukup malam posting siang ada yang pesen nah ketika kita peternak otomatis banyak orang yang nanya harga berapa gak mungkin dari 100 ribu orang berteman dengan kita atau 500 orang berteman dengan kita gak nanyain harga bagi saya sih sungguh menyenangkan lah dalam peternak ini makanya sekarang di Sinatriapam ini kita membuka magang gratis kelas gratis bagi para teman-teman yang pengen tahu tentang peternakan silahkan ikut kelas 3 hari kelas instansif disini dari jam 1 sampai jam 3 sore kelasnya 3 hari dan magang disini boleh magang nanti saya atur jadwalnya ketika magang minimal 1 minggu ketika 1 minggu itu orang-orang pada bertanya ketika selesai magang saya tanya mau berternak atau mau kerja kalau sumpah mau kerja kita cariin kerjaan di peternakan yang penting intinya teman-teman disini harus suka sama domba harus suka sama domba saya lihat backgroundnya apa walaupun jurusannya IPS jurusan akutansi kalau dalam berternak kita bisa semua karena dalam berternak itu intinya kita bahagia contoh ya contohnya punya istri 1 bahagia istri 2 bahagia istri 3 bahagia istri 4 pusing pusingnya apa yang buat pusing kita mampu gak memenuhi resiko nah begitu pun domba ketika kita punya domba 1 kita masih sanggup ngarit domba 2 sanggup ngarit tapi kalau udah banyak domba seperti ini sanggup gak kita ngarit nah dalam berternak juga gak seindah orang yang bayangkan banyak orang yang berpikir wah berternak itu bakal sukses main pengemukan panin 3 bulan panin 3 bulan banyak berpikir ke situ kalau kurang tahu di lapangan contohnya gini lah kesulitan kesedihan paling besar dalam suatu peternak itu ketika domba kena mencret kena kembung domba sehat kayak gini nih sehat tiba-tiba salah makan ternyata kembung wah kalang kabut deh bingung mau ngapain padahal fisiknya tadi pagi sehat nah kita juga harus mempelajari itunya makanya disini atriapam itu dibuka magang itu biar teman-teman tuh terjun langsung ke lapangan terjun langsung ngurus domba langsung belum punya ternak magang seminggu disini nganggap ternak disini ternak sendiri ketika kematian nanti ketika pulang bakal kita lakukan gak ternyata ada kematian karena semua orang beternak itu larinya ke bisnis betul larinya ke bisnis tapi kita lihat dulu bisnisnya kemana karena walaupun ini bukan peternakan saya ini peternakan ibu vita beliau bilang peternak itu kita bisnisnya itu bisnis ilahi domba di dunia untung di akhirat ketika domba sakit kita urus kita rawat semaksimal makin kita obatin tapi ternyata yang maha kuasa berkendak lain mati kita bakal kena untung di akhirat kenapa untungnya karena domba yang sakit itu kita ngurus benar-benar kalau untung di dunia untung di akhirat ketika dombanya kita urus lemu-lemu dombanya sehat-sehat kita jual dapat untung wah lumayan rezekinya di dunia herat untung begitu pula ketika main breeding umpama kalau secara tertulis dalam tantangannya itu ngawinin domba 2 bulan hamil 5 bulan melahirkan menyusui 3 bulan ketika lepas sapi anaknya mati itu yang repot anaknya mati kalau kita hitung-hitungan mah waduh rugi tenaga rugi waktu rugi pakan rugi segalanya mungkin kalau saya punya tenaga sendiri mungkin bingung ya ketika matian aduh galau gimana ini gimana ini muternya tapi mau gimana lagi yang penting kita mengurusnya dengan baik kalau bisnis uang uang punya 10 ekor indukan normal lahir 2 ekor kalau 10 ekor lahiran kita punya anak kan 20 ekor 20 ekor dihitung anakannya 1 juta wah 1 tahun 20 juta itu belum tentu segitu karena kita bakal menemuin kasus-kasus di dalam kandang yang paling sulit kedua itu perhatian perhatian dalam berternak contohnya ketika kita kasih makan domba makan ada salah satu domba gak memakan itu kita pindahkan kita karantina kita sendirikan kalau kita tetap taruh disitu yang sakit itu bakal kalah makan yang kedua ketabrak-tabrak yang lain yang ketiga gak kepantau itu makanya kita harus perhatian sama ternak awal mula berternak krisinatria pam itu sebelum berlokasi disini kita ditolak warga gak gak boleh ada peternakan domba karena bau takut terganggu ya malum lah dalam peternakan itu kan pasti ada penolakan-penolakan hal wajar nah ketika kita mendapatkan lah disini dulu tuh pengurus sebelum saya mendatangi warga-warga diskusi sama warga gimana caranya ternak gak bau nah bupita punya ide untuk memisahkan kotoran sama urinnya dan kita buatlah seperti ini dan alhamdulillah awalnya ditolak sekarang kita didukung makanya kalau kandang sinatria ini kan terkoleksi pakai jaring si kotorannya kan nyangkut di jaring kalau kita gak dibersihin satu minggu jaringnya rusak dan warga pun sekarang senang ketika mereka mau ngambil limbahnya itu tidak tercampur sama urin tidak ribet tidak becek karena kalau kotorannya becek kandang gak dibersihin ke ternak juga sakit jangankan lingkungan ternaknya aja bakal sakit bisa kena cacingan bisa kena hama bisa kena baunya juga gak nyaman nah itulah kita menciptakan ternak sehat lingkungan sehat bermanfaat untuk sementara terima kasih dan nyempatin waktu silaturami ke sinatria dan semoga tenak-petenak di Indonesia semakin maju semakin sukses domba-dombanya lemu-lemu orang-orangnya sehat-sehat nah doa-doa domba itu ya Allah sehatkanlah anak kandang kami karena kalau anak kandang kami sakit siapa yang mau ngasih makan kami mungkin kayak gitu kali ya yang penting kita semua bisa sehat-sehat aja semoga Indonesia lebih sehat lagi sudah ada yang sakit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati